Sejumlah pedagang hewan kurban yang berjualan di pinggir jalan tercaring razia petugas gabungan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pedagang hanya dibolehkan bertransaksi hewan kurban di kandang karena Gresik berstatus zona merah penyebaran virus PMK. Tim gabungan Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Jawa Timur melakukan razia pedagang hewan kurban yang nekat berjualan di pinggir jalan minggu siang. Razia dilakukan secara mendadak dengan menyisir sejumlah ruas jalan yang menjadi tempat transaksi penjualan hewan kurban. Kedatangan petugas membuat sejumlah pedagang tidak berkutik. Pedagang hanya bisa pasrah mentaati aturan larangan penjualan hewan kurban di pinggir jalan. Dalam razia, petugas gabungan masih memberi toleransi hingga beberapa hari ke depan kepada pedagang untuk membokar sendiri lapaknya. Namun, jika pedagang mengaplikan aturan pemerintah Kabupaten Gresik, petugas akan membokar paksa lapak yang berdiri di pinggir jalan. Saat ini, pedagang hanya diperbolehkan bertransaksi hewan kurban di kandang lantaran Gresik berstatus zona merah penyebaran virus PMK. Pedagang juga harus melaporkan ke Kepala Desa Setempat dan Dinas Pertandingan Kabupaten Gresik untuk proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Berkaitan penjualan hewan kurban itu harus berbasis kandang. Tidak diperkenalkan berjualan di lapak-lapak atau di pinggir jalan. Penjualannya kurang, omsetnya berkurang. Hari Raya Idul Adha merupakan masa panen untung para pedagang hewan kurban dadakan yang tersebar di sejumlah wilayah di Gresik. Namun, merupaknya virus PMK membuyarkan impian para pedagang untuk meraup untung dan hanya bisa pasrah mengikuti peraturan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, E-News, melaporkan.